Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini mengunjungi perempuan penyandang ODGJ, Nyonya Mesda, warga desa Longkek, kecamatan Galis, Bangkalan pada minggu 5 Maret 2023. Kehadiran mantan wali kota Surabaya itu juga ingin memastikan keberlangsungan pendidikan Muhammad Syafirin Rohman alias Ipin yang menjaga ibu sekaligus ketiga adiknya. Begitu tiba di rumah Nyonya Mesda, Risma dalam kesempatan kunjungan kerja tersebut terlebih dahulu mengobrol dengan Ipin yang tengah menggendong adik bungsunya, Emragil Sabutra. Risma kemudian mendekat dan berkomunikasi langsung dengan Nyonya Mesda yang terbaring di musola berbahan bambu dan kayu. Di sela berkomunikasi, Risma juga memberikan barang-barang mainan kepada tiga adik Ipin. Ketiganya yakni M. Sarob Salsalbila, Saida Romania, dan Sibungsu M.ragil Sabutra. Selain itu, Risma juga memberikan bantuan kebutuhan dasar dan nutrisi. Selain itu juga, keluarga Mesda beserta anak-anaknya juga mendapatkan bantuan perlengkapan sehari-hari seperti bantal kasur, pakaian, mainan, pampers, bantuan perlengkapan sekolah, uang tunai sebesar 5 juta rupiah, serta bantuan perlengkapan sekolah sebesar 12,5 juta rupiah. Risma menjelaskan, pihaknya akan melakukan pemantauan kondisi Mesda sekaligus memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak Mesda, termasuk memikirkan keberlangsungan pendidikan Ipin serta adik-adiknya yang sudah berusia sekolah. Saya sudah jangka dengan dokter-dokter sekitar keuntungan. Saya rasa ibunya bisa melakukannya, karena tadi ingatannya kembali, setelah memori kita, saya coba ingatkan ternyata bilunya bisa, apa namanya, untuk nyambung, untuk komunikasi. Jadi, artinya mungkin insya Allah nggak bisa. Nah, nanti untuk anak-anaknya, ya sementara kita akan berikan bantuan untuk sehari-hari, kita akan taruhnya, nanti kita lihat kondisinya. Ini pendidikannya, ya kalau si cowok ini nanti kita akan lihat lah ya, potensi apa. Nah, mungkin kalau memang sulit karena apapun dia tetap masih menjaga, di akhirnya mungkin kita akan berikan, nanti solusinya karena tidak bisa seketika, mungkin bisa untuk life scale, apa-apa, kayak gitu. Cuman kan agak kita lihat, yang paling penting adalah ibunya kemudian bisa kembali merawat anak-anaknya dulu, nah kemudian sambil yang sekolahnya tetap bisa berjalan, nanti kalau yang si Ipin yang besar, itu nanti kita akan lihat. Terima kasih, Ibu.